Dan pemekatan ini adalah Ki-1 dikalikan C-1 sama dengan Ki-2 dikalikan C-2. Ki di sini untuk menyatakan notasi, untuk menyatakan quantity atau kuantitas atau jumlah. Sedangkan C di sini untuk menyatakan concentration atau konsentrasi. Atau kekuatan bisa juga. Jadi di sini Ki-1 dikalikan C-1. Misalnya 1 ini untuk notasi sebelum pengencaran atau sebelum pemekatan. Sama dengan Ki-2 dikalikan C-2. 2 ini misalnya setelah pengencaran atau pemekatan. Atau bisa dibalik-balik ya. Asalkan konsisten. Jadi kalau 1 sebelum pengencaran misalnya. Ya berarti Ki-1 maupun C-1 itu dikalikan itu untuk sebelum pengencaran. Dengan 2 setelah pengencaran atau sebaliknya Ki-1, C-1 untuk setelah pengencaran. Ki-2, C-2 untuk sebelum pengencaran. Boleh dibulak-balik tapi asalkan konsisten. Baik untuk lebih memahami kita langsung contoh soalnya ya. Misalnya di sini ingin dibuat sebanyak 1 liter atau 1000 mililiter larutan ZA 20% dari larutan ZA 50%. Berapakah jumlah larutan ZA 50% dan pelarut yang dibutuhkan. Jadi saya ingin membuat larutan ZA 20% sebanyak 1 liter. Saya punya larutan ZA konsentrasi atau kekuatan 50%. Berapa ini ZA yang saya butuhkan dan berapa pelarut yang saya butuhkan. Jadi ini bisa kita hitung ya dengan persamaan tadi ya. Ki-1 dikalikan C-1 sama dengan Ki-2 dikalikan C-2. Misalnya notasi 1 kita gunakan untuk setelah pengencaran ya. Setelah pengencaran. Jadi setelah pengencaran kita dapatkan 20% sebanyak 1 mililiter yang kita inginkan tadi ya. Jadi Ki-1 berarti berapa? Ki-1 berapa teman-teman untuk Ki-1-nya jumlah setelah pengencaran berapa? Seribu mililiter Pak. Ya. Berapa Ki-1-nya? Seribu mililiternya ya. Itu setelah pengencaran yang kita inginkan seribu mililiter atau satu liter ya. Dikalikan dengan C-1. Berapa setelah diencerkan inginnya, kekuatannya, atau konsentrasinya? 20% Pak. 20% Pak. 20% ya. Jadi satu notasinya tadi insyaalnya kita gunakan untuk setelah pengencaran. Ki-1 seribu militer, C-1 20%. Sama dengan Ki-2, dua kita notasikan untuk sebelum pengencaran ya. Sebelum pengencaran. Ki-2 berapa ini? Ki-2. Jumlah dari sebelum pengencaran ini berapa? Yang kita ingin ketahui ya, jumlah larutan ZA 50% atau sebelum diencarkan ini berapa? Ini adalah Ki-2. Dikalikan dengan C-2. C-2 nya tadi 50% ya, yang kita miliki, yang kita encerkan. Sebelum pengencaran 50%. Bisa dipahami ini ya, teman-teman ya. Seribu militer dikalikan 20% sama dengan Ki-2 yang kita cari dikalikan 50%. Kita bisa perkalian silang ya. Sehingga didapatkan Ki-2 nya berapa ini, teman-teman? Dapatkan Ki-2 nya kita dapatkan berapa? 400 mililiter ya, teman-teman. Jadi jumlah larutan ZA 50% yang kita butuhkan adalah 400 mililiter. Tahu ya teman-teman ya. Berarti 20% x 1000 mililiter dibagi dengan 50%. Karena perkalian silang tadi. Ki-2 nya dapat 400 mililiter. Pertanyaan berikutnya, berarti pelarut yang dibutuhkan berapa, teman-teman? Untuk mengejarkan tadi, 600 mililiter ya. Tinggal kita kurangkan. Kita ingin membuatnya 1000 mililiter tadi. Sedangkan larutan ZA 50%-nya sendiri ada 400 mililiter. Jadi kita butuh pelarut sebanyak 1000 dikurangi 400 mililiter. Yaitu 600 mililiter pelarut. Bisa dipahami, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ini ya tabarannya tadi ya. Sama tadi ya. C1, C1. Sama dengan C2. C2. Oke, agar lebih paham lagi, satu lagi contoh soal ya, teman-teman. Berikutnya, berapa air yang dibutuhkan untuk mengencarakan 90 mililiter larutan NHL 20% menjadi larutan NHL 0,9%. Ini agak berbeda ya. Ini yang diketahui ini sebelum pengencaran semua ya. Jadi kita punya NHL 20% sebanyak 90 mililiter. Ingin dibuat larutan NHL 0,9%. Jadi semua sebanyak 90 mililiter ini ingin diencerkan semua. Sehingga didapatkan NHL 0,9%. Berapa larut dalam hal ini air yang dibutuhkan? Sama ya dengan C1, C1, C2, C2. Sedikit tentang soal ini ya. Kita telisik dulu soalnya kenapa kok NHL ini dilarutkan atau diejarkan menjadi 0,9%. Kok nanggung ini nilainya 0,9% kok tidak 0,5% atau 1% saja soalnya biar gampang memutuhnya. Karena NHL 0,9% ini memang yang umum digunakan di parnasia untuk sediaan obat. Biasanya pengencaran dengan NHL 0,9% ini kita lakukan ketika kita mengencarkan sediaan yang akan kita injeksikan, kita suntikkan. Kenapa kok NHL konsentrasinya 0,9% ketika kita ingin menyuntikkan suatu larutan misalnya? Karena NHL 0,9% ini dia memiliki tekanan osmotik yang sama atau setara dengan tekanan osmotik cairan tubuh kita. Nah, darah misalnya dia memiliki tekanan osmotik yang setara dengan larutan NHL 0,9%. Kita nyebutnya biasanya NHL salin. Atau NHL 0,9% ini disebut NHL salin. Larutan salin 0,9%. Oke, kembali lagi di perhitungannya. Dapat berapa ini teman-teman? Jadi kita harus menghitung dulu jumlah larutan NHL yang dihasilkan dulu ya. Sebelum kita menghitung pelarutnya atau airnya berapa, kita hitung dulu NHL 0,9% yang dihasilkan dari pengenceran NHL 20% 90 ml ini bisa didapatkan berapa banyak ya? NHL 0,9%-nya. Caranya dengan tadi, Ki 1 x C1 sama Ki 2 x C2. Ada yang juga mendapatkan jumlah NHL 0,9% yang didapatkan berapa? Dari pengenceran ini. Berapa? Misalkan, 1 ini kita notasikan sebelum pengenceran ini ya. Jadi Ki 1 90 ml, C1 20%. Sedangkan 2 untuk setelah pengencerannya, sama dengan Ki 2. Ki 2 berarti itu yang kita cari, NHL-nya berapa? Yang 0,9% ini berapa jumlah? Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman silahkan. Mudah ya ternyata ya, kalkulasi ya. Matematika itu mudah sebenarnya. Karena kan matematika ini digunakan untuk membantu kita sebenarnya ya. Memudahkan jangan sampai kita mempelajari matematika malah membuat semakin rumit gitu ya. Jadi kan kita sebenarnya mempelajari matematika ini untuk menyederhanakan ya. Menyederhanakan suatu situasi yang kompleks kita sederhanakan dengan matematika ini. Oke. Sekarang kemudian kita lanjutkan ya. Berikutnya tentang konsep alegasi. Jadi alegasi di sini teman-teman adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, permasalahan perhitungan ya dalam hal ini terkait pencampuran dari bahan-bahan atau komponen-komponen yang memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi misalnya saya ingin mencampur bahan aktifnya sama, bahan aktif A misalnya 10% dengan bahan aktif B 50% misalnya. Saya ingin mencampur, maka perhitungan-perhitungannya terkait dengan pencampuran ini dapat diselesaikan dengan alegasi. Walaupun bisa diselesaikan dengan persamaan awal tadi, C1 sama dengan C2 kali C2. Atau C total dikalikan Ki total, total ini maksudnya setelah dicampur, sama dengan Ki dikalikan C masing-masing komponennya. Ya ditambahkan Ki A kali C A ditambah Ki B kali C B dan seterusnya. Bisa diselesaikan dengan persamaan tadi, tapi dengan alegasi ini akan lebih memudahkan nanti kita perhitungannya seperti ini. Yang alegasi ini ada dua tipe, yaitu ada alegasi medial dan alegasi alternat atau alegasi pertungkaran. Yang pertama, alegasi medial ini adalah cara untuk menghitung kekuatan rata-rata. Rata-rata kekuatan dari campuran dua atau lebih zat tertentu. Jadi zat tertentu, zatnya, bahannya, bahan aktifnya sama ya. Yang jumlah dan konsentrasinya diketahui. Jadi alegasi medial ini digunakan untuk menentukan kekuatan atau menghitung kekuatan campuran dari komponen-komponen bahan tadi, campuran tadi. Jadi misalnya saya punya zat A 10% sebanyak 1 gram, zat B 20% sebanyak 5 gram. Ketika saya campur, jadi kekuatannya berapa nanti itu dihitung dengan alegasi medial. Oke, langsung mencontoh saja ya, agar lebih memudahkan maksudnya seperti apa. Jadi di sini ada tiga larutan alkohol yang akan dicampur. Larutan alkohol pertama, kekuatannya 40%, sebanyak 3.000 ml. Larutan alkohol kedua, 60%, kekuatannya sebanyak 1.000 ml. Larutan alkohol ketiga, kekuatannya 70%, sebanyak 1.000 ml. Ketika dicampur nanti kekuatan alkoholnya berapa persen. Prinsipnya alegasi medial ini adalah kita menghitung jumlah bahan aktifnya yang dicampurkan itu berapa dari masing-masing komponennya. Jadi misalnya dari alkohol, latar alkohol yang pertama ini 40%, ini alkohol murninya ini berapa? Nah, di larutan alkohol 40%, sebanyak 1.000 ml, alkohol murninya 100%-nya ini berapa? Jadi kita bisa menghitung yang 40% dari 3.000 ml itu adalah alkoholnya, berapa bahan aktifnya. Jadi walaupun alkohol ini bukan bahan aktifnya, jadi kita umpamakan dia, bahan aktifnya di sini adalah alkoholnya. Jadi 40% dari 3.000 ml itu berapa? Itu alkohol murninya. Lalu yang kedua, 60% alkohol 60% sebanyak 1.000 ml, alkohol murninya berarti 60% dari 1.000 ml. Yang ketiga, 70% dari 1.000 ml. Kita jumlahkan total alkohol murninya itu berapa? Lalu kita bagi, kita bandingkan dengan jumlah total sediaannya ketika kita campur. 3.000 ml tambah 1.000 ml tambah 1.000 ml. Jadi tadi kan konsep kekuatan adalah perbandingan ya, relatif atau jumlah relatif bahan aktif dibandingkan total sediaan tadi. Jadi kita harus menghitung dulu bahan aktifnya, totalnya itu berapa dibagi dengan jumlah total sediaan. Kira-kira berapa di sini ketemunya? Ada yang sudah ketemu berapa kekuatan alkohol campurannya ini? 50% Pak. Berapa? Ya, diulangkan. 50%? 50% ya. Oke, kita bahas ya. 50% didapat dari mana? Tadi, ya. Kita ingin mengetahui dulu alkohol dari lantan yang pertama ini berapa jumlah alkoholnya. 40% sebanyak 3.000 ml. Berarti alkoholnya saja adalah 0,4 atau 40% di sini ya. Dikalikan 3.000 ml. Jadi, dapatkan 1.200 ml alkohol murninya di sini ya. Begitu saja, lantan kedua. 60% dari 1.000 ml. 600 ml alkohol murninya. Laruan ketiga, 70% dari 1.000 ml. Didapatkan 700 ml alkohol murninya. Lalu kita hitung total alkohol murninya berapa, kita jumlahkan menjadi 2.500 ml. Untuk menghitung kekuatannya berarti kita bagi dengan jumlah total sediaannya tadi. 3.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000. Dapatkan 5.000 ml. Jadi, kekuatan alkoholnya atau konsentrasi alkohol yang didapatkan dari campuran ketiga alkohol ini adalah 2.500 dibagi 5.000 atau 0,5. Atau kalau dalam persentase menjadi 50% ya. Dikalikan 100% jadi 50%. Bisa dipahami ya ini teman-teman ya. Jadi, kita hitung dulu jumlah alkohol atau bahan aktif murninya yang berapa dibandingkan dengan total sediaan. Sampai disini ada yang ingin ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Mas. Baik. Pertama, kita akan lanjut ya Pak. Nama saya Jordi Sultan Tantani Inor Afin dengan Mining 21034. Pak, kalau misalkan larutan itu dalam bentuk larutan, eh, cair padat itu perhitungannya itu apakah berbeda atau gimana ya Pak? Kalau misalkan ada yang cair-cair, terus ada di situ dicampur dengan yang cair padat itu perhitungannya sama atau gimana gitu Pak? Oke, untuk konsepnya sebenarnya sama ya. Jadi, total bahan aktif dibandingkan dengan total sediaan. Cuma nanti berarti persennya kan berubah misalnya dikendaki persen bobot, misalnya dari awal padat, sediaan padat persennya dalam persen bobot per bobot. Sedangkan sediaan cairnya persennya misalnya bobot per volume misalnya. Jadi, nanti kan kita harus menghitung jumlah sediaan padatnya ini berapa. Jumlah bahan aktif dari sediaan padatnya berapa, dimasukkan ke dalam jumlah volume totalnya nanti berapa. Cuma biasanya dalam konsep pengencaran ini, tidak atau jarang atau bahkan tidak ada ya untuk pengencaran dari padat diencarkan menjadi cair misalnya. Cuma itu konsepnya adalah konsep pencampuran gitu ya. Jadi, bukan pengencaran ataupun pemekatan di sini. Mungkin saja terjadi seperti itu. Cuma perhitungannya bisa dengan tadi. Tetap konsepnya sama, dihitung bahan aktifnya dibandingkan dengan total volume sediaan. Jadi, biasanya kalau bahan padatnya tadi, sediaan padatnya ini volumenya cukup signifikan. Kita harus memperhitungkannya. Pengaruhnya terhadap volume total sediaannya itu berapa. Biasanya kita bisa hitung berdasarkan density atau rohnya gitu ya. Beberapa jenisnya untuk menghitung volume-nya itu berapa itu. Sediaan padatnya ini ketika kita masukkan ke dalam sediaan cair misalnya. Sehingga volume-nya akan bertambah juga terpengatur di sana. Tapi biasanya kalau volume-nya tidak signifikan pengaruhnya terhadap volume total sediaan, volume sediaan cairnya dia jauh lebih besar misalnya, bisa saja diabaikan volume dari sediaan padat tadi. Tapi konsep berhitungannya sama. Konsep berhitungannya bahan aktif totalnya berapa dalam campuran itu dibagi total sediaannya. Jadi kalau dicampur dengan cair biasanya dia totalnya dinyatakan dalam volume biasanya. Gimana mas? Bisa ditangkap nggak maksudnya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham Pak, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya itu bukan konsep pengencaran ataupun pengencaran katanya. Konsep pencampuran. Cuma ya memang risiknya sama. Total dan aktif dibagi total sediaannya. Ada lagi silahkan teman-teman. Oke, kalau itu kita lanjutkan ke contoh soal yang lain misalnya. Mungkin teman-teman bisa mencoba mengerjakan ya nomor 1 dan nomor 2 ini. Nomor 1 ini bentuk sediaannya semi padat. Dia ada salop zink oksida. Ini walaupun bahasa Inggris saya kira sederhana ya. Bahasa Inggrisnya mungkin teman-teman walaupun tidak bisa bahasa Inggris mungkin bisa paham maksudnya apa ya. Karena situ ada satuan-satuannya jadi tahu di sini. Bahan aktifnya zink oksida. Jadi salop bahan aktifnya zink oksida. Ini akan dicampur. Jadi ada 3 salop di sini. Ada salop zink oksida 10 persen sebanyak 200 gram. Dicampur dengan salop zink oksida 20 persen sebanyak 50 gram. Dicampur dengan zink oksida 5 persen sebanyak 100 gram. Campurannya kekuatannya berapa? Ini dihitung. Lalu nomor 2. Di sini ada 3 larutan atau 3 cairan ya. Larutan di sini yang akan dicampur. Larutan pertama dia adalah mengandung 40 persen alkohol. Total larutan pertama itu ada 500 militer. Jadi larutan pertama sebanyak 500 militer mengandung alkohol 40 persen. Lalu larutan kedua dia ada sebanyak 400 militer mengandung alkohol 21 persen. Lalu ditambahkan larutan ketiga yang dia tidak mengandung alkohol. Larutan ketiga tidak mengandung alkohol. Artinya alkoholnya 0 persen ditambahkan hingga volume total campurannya 1000 militer. Berapakah kekuatan dari campuran ketiga larutan tadi? Jadi dalam 1000 militer ini kandungan alkoholnya berapa persen? Bisa ya teman-teman yang mengerjakan ini. Nomor 1 jawabannya berapa? 10 persen pak. 10 persen. Bisa minta tolong untuk dibantu untuk caranya seperti apa mbak? Dituliskan misalnya. Pakai anotet bisa nggak? Langsung aja dicoret aja di sini. Pakai apa-apa? Anotet. Ada yang gambar pensil biasanya? Atau di view option biasanya kalau lebih mudah sepertinya pakai yang teks aja ya. Akan cepat lebih cepat biasanya. Pakai teks aja. Atau pilihannya ya, teks biasanya. Atau pilihannya ya, teks biasanya. Bisa nggak mbak? Atau enaknya gimana nggak apa? Terserah. Mbak mau pakai apa. Terlihat nggak, Pak? Tekstnya. Belum terlihat. Dienter dulu, coba. Dienter dulu. Ini belum tampil. Di tempat teman-teman yang lainnya sudah tampil belum teksnya? Belum ya? Di dienter dulu. Biasanya dienter dulu. Oke, sudah terlihat ini. Ya. Ya. Biasanya dienter dulu. 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 Ya. Biasanya dienter dulu. Hai pengen sambil dijelaskan maksudnya enggak ini sudah terlihat hasilnya hampir selesai ya ya Oh iya yang pertama untuk 500 mililiternya yang berisi 40% alkohol nah untuk mencari yang nomor satu nomor dua ini Oh iya-iya nomor satu salah satu ya saya maju soal nomor dua maaf Pak oke lah kan yang nomor satu dijelaskan yang ini yang 200 gram yang berisi 10% nah untuk mencari eh mencari apa namanya dari panaktifnya dulu ya sink oksidanya disini ya panaktifnya ya ya jadi dikalikan Ki 1 dikali ke C1 0,1 0,1 itu dari 10% dikali 200 200 gram yakni eh 20 kemudian eh 50 gram dikalikan 20% jadi 10 dan eh yang ketiga 0,0 0,05 dari 5% dikalikan suku 100 gram jadi lima nah jumlah total dari eh dari larut eh terlarut zat zat terlarut ya Pak namanya bahan aktifnya ya disini karena bukan bahan aktifnya ya oke bahan aktifnya aja yang harus begitu ya jadi ya Pak jadi total dari bahan aktifnya yakni 20 ditambah 10 ditambah 5 jadi totalnya 35 untuk jumlah nah untuk mencari eh persentase konsentrasi nah eh jumlah bahan aktif dibagi dengan jumlah larutan 35 dibagi 350 dikalikan 100 jadi total total persentase konsentrasi persentrasi nya yakni 10 persen terima kasih Pak baik terima kasih Mbak Nova ya oke jadi teman-teman bisa memahami ya hati ya jadi dicari dulu total bahan aktifnya atau sink oksidanya berapa disini dari masing-masing komponennya disini momen pertama didapatkan 20 gram komponen kedua didapatkan 10 gram komponen ketiga 5 gram jadi total bahan aktif atau sink oksidanya 35 disini ya dibagi dengan total sediaannya salatnya totalnya berapa jumlahnya 350 ini ada 200 tambah 50 tambah 100 disini jadi konsentrasinya atau kekuatannya adalah 0,1 atau 10 persen oke kalau nomor 2 berapa ya jawabannya ya nomor 2 ada yang sudah ketemu nomor 2 14,95% berapa 14,95 14,95 bisa minta tolong Mbak untuk dibantu dicoba ya disini ya oke silahkan bisa Mbak 14,05 14, Kara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terlihat ya silahkan mbak sambil dijelaskan ya ini kekuatannya hasilnya belum ada belum dikalikan oh ini gara-gara pintanya hitam jadi ketutupan bawahnya dikester ke atas saja bisa boxnya itu dikester ke atas kalau misalnya itu kotaknya itu dikester ke atas bisa gak? tidak bisa mbak nanti coba saya bantu ya sebentar ini yang 14 0,95 semuanya barangnya barangnya oke ini sudah gak terlihat ya oke silahkan mungkin dibantu dijelaskan mbak baik jadi yang pertama campuran 500 mili dari kekuatan alkohol 40% jadi yang pertama 0,4 x 500 betulnya zat aktif alkoholnya 200 mili kemudian yang kedua 21% dari 400 mili didapatkan 84 mili kemudian yang non alkoholik karena dia tidak mengandung alkohol jadinya zat aktif alkoholnya 0 mili kemudian ketika dijumlahkan zat aktif alkoholnya totalnya dapat 284 mili kemudian untuk kekuatan zat aktifnya sama dengan 284 per campuran seluruh larutannya itu 500 ditambah 400 ditambah 1000 1900 dikali 100% hasilnya 14,95% oke terima kasih mbak Dianata cuma disini yang mungkin agak miss disini ya disini untuk larutan ketiga ini dia benar tidak mengandung alkohol tapi larutan ketiga ini ditambahkan hingga total campurannya itu menjadi 1000 militer bisa dipahami gak mbak Dianata maksudnya yang larutan ketiga ini jadi bukan larutan ketiga ini jumlahnya 1000 militer tapi larutan ketiga ini ditambahkan jumlahnya disesuaikan ya belum tahu jumlahnya berapa tapi jumlahnya ini hingga campurannya nanti hasilnya adalah 1000 militer jadi total campurannya adalah 1000 militer jadi disini disebutkan disini disebutkan jumlahnya secukupnya jadi larutan ketiga ini dengan jumlah yang secukupnya hingga total volume-nya yang didapatkan adalah 1000 militer militer paham gak mbak Dianata maksudnya iya paham jadi dia tidak mengandung alkohol tapi ditambahkan pelarut sebanyak 1000 militer seperti itu ya pak bukan pelarutnya sebanyak 1000 militer tapi ditambahkan ya anggap aja pelarut ya yang tidak mengandung alkohol hingga volume akhirnya 1000 militer total campurannya 1000 militer jadi volume larutan ketiga ini jumlahnya berapa 1000 militer dikurangi dengan total larutan pertama dan kedua 500 dan 900 jadi volumenya adalah 100 militer yang ketiga ini jadi totalnya dikendaki 1000 militer bisa dipahami gak maksudnya mbak Dianata larutan oke misalnya gini saya punya wadah 1000 militer saya berikan larutan pertama sebanyak 500 militer larutan kedua 400 militer nah saya berikutnya akan menambahkan larutan ketiga agar volumenya penuh wadahnya penuh jadi 1000 militer maksudnya seperti itu bisa dipahami jadi bukan larutan ketiga ini 1000 militer jumlahnya tidak tapi ditambahkan hingga sebanyak berapa hingga volume akhirnya jadi 1000 militer paham ya iya pak iya pak berarti yang kekuatan aktif ini 284 per 1000 dikali 100 jadi didapatkan nanti 28,4 persen iya pak oke untuk teman-teman yang lain bisa dipahami ini teman-teman yang lain ada yang dipanyakan disini disini berarti 1000 militer ya pembaginya total setiapnya dikendaki nanti adalah panjir totalnya 1000 militer ya oke kira-kira seperti ini ya teman-teman ya setiap militer yang dipendaki panatiknya alkoholnya adalah 284 militer konsentrasi atau kekuatannya adalah 28,4 persen baik sampai disini ada yang ditanyakan teman-teman untuk alivasi medial kira-kira bisa ya teman-teman jadi prinsipnya kita hitung masing-masing bahan aktifnya dari komponen yang dicampur itu berapa kita jumlahkan totalnya berapa dibagi dengan jumlah total sediaannya itu adalah kekuatan atau konsentrasi dari campurannya oke kalau belum ada kita lanjutkan ya ke alivasi yang kedua yaitu alivasi alternate jadi alivasi alternate ini digunakan untuk menghitung atau menentukan proporsi proporsi ataupun jumlah dari masing-masing komponen yang dicampurkan untuk membuat campuran dengan kekuatan tertentu jadi kita sudah menetapkan saya ingin campur ingin mendapatkan kekuatan sekian misalnya saya ingin membuat campuran kekuatannya 50% saya punya bahan saya punya kekuatan 10% dan 90% jadi saya punya bahan aktif kekuatan 10% dan 90% saya ingin dapat kekuatan 50% nah proporsinya perbandingannya berapa ini yang 10% dan 90% yang harus saya campurkan untuk mendapatkan 50% itu ditungguh dengan metode alegasi alternate atau alegasi pertukaran agak beda ya dengan medial tadi kalau medial kan kita punya bahan-bahan dengan kekuatan tertentu berapa dan jumlah berapa saya campur saya hitung kekuatan campurannya berapa itu dengan alegasi medial tapi kalau alegasi alternate kebalikannya saya ingin membuat di awal kita tentukan kekuatan campurannya sekian saya punya banyak kekuatan berapa berapa nah proporsi atau jumlah masing-masing komponen campurannya tadi itu berapa dihitung dengan alegasi alternate contohnya misalnya ini disini kita memiliki alkohol kekuatannya 95% dan 10% ingin dicampur hingga mendapatkan alkohol 70% berapa proporsi alkohol 95% dan 10% yang harus digunakan sebenarnya ini juga bisa dihitung dengan konsep tadi ya K1 kali C1 atau K total kali C total sama dengan K kali C komponen penghitungnya tapi kan komponen penyusunnya tapi itu kan agak lama nanti agak panjang penghitungnya dengan alegasi alternate atau alegasi pertukaran ini kita bisa menemukan proporsinya lebih cepat lebih praktis disini sebelum kita menjawab pertanyaan ini kita pelajari dulu model matematikanya dari alegasi alternate terkini 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 oke jadi model matematikanya seperti ini ya, jadi notasi A, B, C kecil ini, ini digunakan untuk menyatakan kekuatan ya atau Ki tadi di persamaan yang Ki tadi ya, kekuatan atau konsentrasi misalnya eh sorry bukan Ki ya, C ya konsentrasi ya, kekuatan misalnya dalam persen misalnya sedangkan notasi X dan Y ini digunakan untuk menentukan jumlah Ki tadi, dari persamaan yang awal tadi, untuk Ki-nya itu notasinya X dan Y disini misalnya jadi konsep persamaan awal tadi kan Ki 1 kali C1 sama Ki 2 kali C2 atau disini yang C ini, ini menyatakan campuran atau totalnya ya jadi kekuatan totalnya itu yang C ya C campuran, yang ini C total ya berarti jumlah total campurannya itu berarti X tambah Y ya disini ini adalah C total dikalikan dengan Ki total maaf, kursor saya kelihatan gak? disini kelihatan gak kursor? kelihatan ya yang panahnya oke, sedangkan A dan B ini tadi adalah kekuatan komponen penyusunnya ya jadi masing-masingnya Ki C1 kalikan Ki 1 ditambah C2 dikalikan Ki 2 gitu ya A dikalikan X ini konsentrasi yang pertama kekuatan yang pertama dikalikan jumlah yang pertama ini ditambah dengan konsentrasi kekuatan kedua dikalikan dengan jumlah yang kedua ya quantiti yang kedua ini A X plus B Y sama dengan C dikalikan X plus Y dalam tanda kurung ini bisa dipahami ya persamaan ini ya yang paling atas ini ya C ini total ya campurannya hasil campurannya X plus Y berarti jumlah totalnya ya jumlah totalnya ketika saya campur A dan B jumlah totalnya berarti X plus Y dari persamaan ini dapat kita turunkan di sini terus kita pindahkan misalnya yang notasinya X di sini kita pindahkan sisi kiri yang Y sebelah kanan ya sehingga didapatkan nanti akhirnya perbandingan antara X dibandingkan dengan Y X per Y itu sama dengan C min B plus A min C di sini diturunkan dari sini ya atau kalau kita lihat dari modelnya di sini yang sebelah kiri berarti X ini proporsi untuk kekuatan A X ini berapa X ini adalah C kekuatan yang kita inginkan dikurangi dengan kekuatan yang bawah ya yang rendah yang rendah jadi proporsi kekuatan yang tinggi atau X ini berapa proporsi kekuatan yang tinggi adalah kekuatan yang diinginkan dikurangi kekuatan yang rendah sebaliknya proporsi kekuatan yang rendah atau Y ini berapa, kekuatan yang tinggi yang di atas dikurangi dengan kekuatan yang diinginkan. Amin C. Makanya di sini disebut aligasi alternate atau aligasi pertukaran karena kita tukarkan posisinya. Untuk menghitung proporsi yang tinggi, kekuatan yang tinggi, kita kurangkan yang diinginkan dengan yang bawah. Kita silangkan begini proporsinya. Sedangkan yang bawah proporsinya adalah yang tinggi, kekuatan yang tinggi dikurangi dengan yang diinginkan. Bisa dipahami ini teman-teman? Oke, kita kembali ke soal yang tadi ya, agar lebih mudah memahami lagi. Oke, jadi modelnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi langkah pertama, kita harus meletakkan kekuatan yang diinginkan ini secara tepat ya, posisinya. Karena ini ada dua yang banyak dicampur, otomatis kekuatan yang diinginkan itu ada di antara dua kekuatan yang dicampur. Cara pertama ini, kan nggak mungkin ya kita punya komponen 95% dan 50%, tapi saya ingin membuat campurannya menjadi 20%. Mau saya campurkan dengan proporsi berapa saja, berapapun, pasti nggak akan dapat 20%, kecuali saya encerkan. Bisa dipahami ya ini ya. Berarti kekuatan yang diinginkan, hasil campurannya ini pasti ada di antara komponen campurannya. Atau saya ingin mendapatkan dari dua komponen ini, saya ingin mendapatkan konsentrasi 97%, itu kan nggak mungkin. 95% saya campur dengan 50%, nggak mungkin saya dapatkan 97%. Kecuali saya melakukan pemekatan misalnya, atau saya tambahkan bahan aktif murni misalnya, itu nggak bisa. Tapi ketika saya campur 95% dan 50%, pasti komponen hasil campurannya di antara 95% dan 50%. Misalnya saya inginkan di sini 70%. Letaknya di antara 95% dan 50%. Ini penting terutama ketika nanti campurannya lebih dari 2 ya. Kita juga bisa menghitung nanti kalau komponen campurannya 3, 4 itu seperti apa. Kita harus meletakkannya secara tepat di sini. Misalnya, saya punya lagi satu komponen 20% di sini misalnya. 95, 50, 20. Saya ingin mendapatkan konsentrasi 30% misalnya. Jadi, letaknya tidak lagi di sini, 70-nya, tapi ada di antara 50 dan 20 di sini. 30 ada di sini. Bisa dipahami ya? Kita letakkan dulu posisinya harus tepat. Yang diinginkan, atau campurannya itu, letaknya di mana. Nanti, oke, nanti contoh yang 3 campuran, contoh berikutnya. Yang ini dulu, kita kembali ke yang di sini. 70 di sini. Pertanyaannya, proporsi yang 95 berapa? Proporsi yang 95, ingat kita tukarkan tadi. 70 dikurangi yang bawah. 50. Jadi, proporsinya adalah 20, begini. Saya dipahami ini ya, yang 95 ya. Berikutnya, yang 50%, proporsinya berapa? Sebaliknya, yang tinggi, yang di atas, 95 dikurangi 70. Didapatkan 25. Jadi, proporsinya adalah 20 banding 25. Atau kalau kita sederhanakan bisa 4 banding 5. Kita bagi 5 ya, masing-masingnya. 4 banding 5. Jadi, ketika saya mencampur alkohol kekuatan 95% sebanyak 4, dan alkohol 50% sebanyak 5, maka akan menghasilkan alkohol dengan kekuatan 70%. Pembuktiannya ini seperti apa? Pembuktiannya bisa kita gunakan aligasi medial tadi. 95% dari 4, misalnya di sini, 95% dari 4, kita dapatkan 3,8. Berikutnya 50% dari 5, di sini, kita dapatkan 2,5. Total bahan aktifnya atau dalam hal ini ada alkohol, umurnya berapa? 3,8 ditambah 2,5. 6,3. Total campurannya sediakannya berapa? 4 ditambahkan 5. 9. Jadi, kekuatannya berapa? 6,3 per 9. 0,7 atau 70% di sini. Bisa tadi pahami ya, teman-teman di sini ya. Jadi, lebih cepat kita menggunakan aligasi alternate dibandingkan dengan menggunakan persamaan yang awal tadi. Kita kan harus menghitung dulu. Ya, dengan aligasi alternate, kita tinggal selangkan saja. Ada yang ditanyakan, teman-teman di sini? Oke, aturan yang pertama kita harus meletakkan tadi, ini secara tepat ya. Letaknya harus tepat di sini. Apa yang diinginkan? Konsentrasi atau kekuatan yang diinginkan atau hasil campurannya, tepat letaknya. Persyaratan kedua, atau prinsip kedua adalah kita harus menukarkan semua komponennya. Jadi, 95 harus kita tukarkan dengan 50 di sini. Ini kebetulan cuma 2 ya. Jadi, kalau 3 ataupun lebih misalnya. Jadi, masing-masing komponen yang ada di bawah, konsentrasinya aja di bawah. Jadi, kekuatan yang diinginkan ini kan akan membagi komponennya menjadi 2 bagian ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi, yang di bawah kita harus tukarkan dengan yang di atas. Sebaliknya yang di atas kita tukarkan dengan yang di bawah. Masing-masing harus dipukarkan semua dan menukarnya hanya sekali saja. Resipnya seperti itu. Oke, kita contoh yang lain dulu. Oke. Yang sama dengan yang sebelumnya, dua komponen dulu ya. berapa proporsi yang harus digunakan untuk mencampur salep benso-kain 20 persen dicampur dengan basis salep. Ingat basis tadi. Basis tadi itu adalah salep yang tidak ada bahan aktifnya ya. Basisnya saja. Berarti 0 persen ya di sini ya. Jadi, saya punya salep benso-kain 20 persen dan basis salep 0 persen ingin didapatkan 2,5 persen. Proporsinya berapa ini perbandingannya antara benso-kain 20 persen dan basis salepnya. berapa, teman-teman, dapatnya? Sudah ada yang ketemu? Dapat yang berapa perbandingannya? Tinggal kita silangkan ya. yang atas 20, yang bawah 0. Yang diinginkan 2,5. Proporsi yang 20 persen berapa? Berarti. Berapa? yang bawah 17,5. 17,5. Atau kalau disederhanakan, berarti bisa disederhanakan jadi berapa perbandingan berapa ini? 1, 1 dan 7. 1 banding 7. 1 banding 7 ya. Kekatannya ini ya, teman-teman? Ya, tempat. Seperti ini cara, teman-teman ya. Jadi, proporsi yang atas berarti yang diinginkan di bagian bawah 2,5 di sini. Proporsi yang bawah berarti yang atas 20 dikurangi 2,5. 17,5. Kalau disederhanakan, 1 banding 7. Oke, kita buktikan misalnya. Apakah ketika saya campurkan 20 persen yang sebanyak 1 dan basis atau 0 persen sebanyak 7 hasilnya 2,5. Jadi, misalnya kita langsung kalikan ke sampingnya ini ya. Jadi, 20 persen dari 1 ini berapa? 20 persen dari 1. 0,2 ya. Lalu, 0 persen dari 7 berarti adalah 0, ya. Jadi, disini didapatkan totalnya adalah 0,2. Bahan aktifnya, bensokainnya 0,2. Dengan total kegiatannya berapa? Totalnya? 8. 8 ya. 1 tambah 7, 8. Jadi, didapatkan konsentrasinya 0,2 per 8. Berapa hasilnya berarti? Berapa persen? 0,2 per 8? 2,5 persen. 2,5 persen. Jadi, benar ya. Dengan kebanyakan 1 banding 7 didapatkan 2,5 persen. Oke, bisa dipahami ya nomor 1 ya. Atau ada yang ditanyakan dulu teman-teman, nomor 1? Tambah nomor 1. Oke, kalau belum ada lanjut ke nomor 2. Nah, ini menarik. Ada 3 komponen di sini. Jadi, ada 3 kekuatan dari komponen penyusunnya 50 persen. Jadi, sama ini salat zinc oksida ya. Yang dimiliki salat zinc oksida 50 persen, 20 persen, dan 5 persen. Berapa proporsi masing-masingnya hingga didapatkan yang diinginkan adalah konsentrasi 10 persen? Berapa? Ada yang sudah tahu ketemu jawabannya? yang diinginkan. Tidak. 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 Oke, saya ulangi ya. Jadi kita harus meletakkan secara tepat dulu ya, 10% ini letaknya di mana? Di antara 20 dan 5, berarti ada 2 nilai di atas, 50 dan 20, dan 1 nilai di bawah, yaitu 5. Masalahnya kan kita harus menutarkan tadi aturannya, masing-masing yang bawah harus ditukarkan dengan yang atas. Semua harus ditukarkan sebanyak 1 kali. Nah caranya seperti apa ini berarti? Ada yang sudah ketemu? Proporsinya berapa? Ini menjawab. Ya silahkan Mbak. 1 banding 1 banding 10. 1 banding 1 banding 10? Ya. Oke, mungkin bisa dicoba Mbak, dikerjakan. Ya, bentar ya Pak. We introvert, my introvert, my positive brother, post brother, oh. Part 2, my introvert, 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 my intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati permisi Pak apa sudah terlihat yang ini bisa dijelaskan ya maksudnya bagaimana nih yang pertama kan 50% ya 50% itu 40 terus habis itu ini menentukan proporsi yang konsentrasi berapa ini yang 1-1-10 yang di jelasin baru saja ini yang mana 50% dikurangi 10% itu 40 terus ditambah dengan 10 Pak jadi hasilnya 50 oh ini proporsi yang 5% berarti yang bawah yang dikatakan ya yang dikatakan ini proporsi yang bawah ya oke teman-teman bisa memahami ya yang lain ya jadi proporsi yang bawah yang 5% ini berapa ini ditukar dengan 2 yang atas ya yang 50 dan 20 gitu ya jadi yang pertama 50 dikurangi 10 itu ada 40 itu disimpan dulu ya 40 ya lalu ditambahkan dengan 20 dikurangi 10 tambah 10 seperti itu Mbak ya ya betul oke dapatkan 50 oke silahkan lalu 20 dikurangi 10 Pak jadinya 5 oke oh jadi yang pertama ini ya yang pertama 10 dapat 40 20 kurangnya 10 dapat 10 totalnya 50 disini lalu 10 dikurangi 5 Pak jadi 5 oke nah saya jelas 10 kurangnya 5 oke ini jadi proporsi yang ini ya dapet 5 ini oke lalu yang proporsi yang 20 10 kurangnya 5 ini tadi untuk proporsi yang 50 ya ya Pak oke yang proporsi yang 20 berarti dapat 5 ini dari mana 10 10 kurangnya 5 juga Pak 10 kurangnya 5 juga ya berarti diketarkan juga oke oke jadi didapatkan proporsinya 5 banding 5 banding 50 atau kalau disederhanakan jadi 1 banding 1 banding 10 kalau dibuktikan dengan aligasi medial apakah didapatkan 10% di sini oke kita coba ya 50% dari 1 ini 0,5 ya 0,5 lalu lalu 20% dari 1 0,2 lalu 5% dari 10 0,5 ya kami ya ini teman-teman ya 0,5 0,2 0,5 ini ya 50% dari 1 dapet 0,5 20% dari 1 0,2 5% dari 10 0,5 sehingga totalnya banding aktifnya nanti didapatkan 1,2 di sini ya 1,2 sedangkan total setiapnya didapatkan di sini 12 ya 1 tambah 1 tambah 10 sehingga konsentrasi atau kekuatan salepnya adalah 0,1 atau 10% 1,2 per 12 kali 100% jadi 10% jadi sudah benar ya seperti ini jadi teman-teman tadi prinsipnya yang apa bawah ditukarkan dengan yang atas dan sebaliknya nukarnya sebanyak sekali saja ya jadi ini 5 sepertinya ditukarkan dengan apa 2 kali tapi tidak ini cukup sekali dengan yang 50 dan sekali yang dengan yang 20 jadi tidak boleh kita tukarkan dengan 50 dan 5 sebaik 2 kali ini tidak boleh tapi cukup sekali saja dan yang atas ini juga ditukarkan masing-masing dengan yang 5 ini tapi dijumlahkan hasilnya nanti ya dari masing-masing yang atas ini hasilnya berapa dijumlah jadi pahami ya oke nanti kalau ini habis nanti kita coba mungkin kalau proporsinya lebih dari 3 seperti apa 2 misalnya 4 komponennya misalnya seperti apa nanti kita coba ya silahkan teman-teman juga dicoba dulu di rumah seperti apa untuk menemukan proporsinya ini oke saya kira cukup dulu ya nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan di pertemuan berikutnya terima kasih hari Jumat berarti pukul 16 ya apa saja ini untuk dapat 65% dengan aligasi alternat jadi ada 2 komponen di atas konsentrasi terkuatnya di atas 2 di bawah silahkan ada yang ingin coba langsung saja dicoba saja di sini ya kita coba bersama-sama nanti ya silahkan ada yang mencoba di sini atau satu contoh ya dari saya ya oke jadi misalnya di sini kita tukarkan yang 70 ini dengan 50 misalnya jadi kita tukarkan 70 dan 50 proporsi yang 70 berapa proporsi yang 70 berarti 65 kita kurangi dengan 50 dengan proporsi yang 50 berapa 70 kita kurangi 65 jadi proporsi yang 70 berapa di sini teman-teman ada berapa 15 15 ya jangan proporsi yang 50 ada berapa ada 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 15 eh sorry 5 ya 70 dikurangi 65 ya jadi proporsi yang 70 ini 65 dikurangi 50 15 proporsi yang 50 di sini ada 70 dikurangi 65 5 ya teman-teman ya hati-hati ya oke oke berikutnya berarti tinggal sisanya ini kita pukarkan 25 dan 75 jadi kita pukarkan 25 dan 85 jadi proporsi yang 85 berarti berapa di sini teman-teman 40 65 dikurangi 25 ya ada 40 dengan proporsi yang 25 berarti berapa 20 20 20 ya oke jadi dapatkan proporsi 40 15 5 20 jadi kalau disederhanakan berarti ini bisa 8 banding 3 banding 1 banding 4 ya atau dengan proporsi ini ya nggak usah kita sederhana misalnya kita perhatikan dengan alegasi medial apakah hasilnya campuran ini komponen ini dengan proporsi berikut ini akan menghasilkan 65% oke kita perhatikan dulu misalnya 85% dari 40 berapa ya 85% dari 40 34 34 ya oke 70% dari 15 10 berikutnya 50% dari 5 ada 2 5 ya 25% dari 10 ada 5 ya ini totalnya berapa ini teman-teman yang baratisnya saja ada berapa ini 52 ya 22 untuk total setiapnya berapa ini 80 80 oke kalau untuk dihitungkan jadi berapa persen ini 52 per 80 ya 65 persen saya nanti dapatkan 65 persen oke jadi berdukti ya teman-teman disini ya bahwa dengan proporsi ini akan menghasilkan 65% tapi ingat teman-teman ketika semakin banyak komponen penyusunnya maka kemungkinan proporsi perbandingan proporsi ini komposisinya itu ada berbagai macam juga semakin banyak juga kemungkinannya jadi tidak hanya satu ini yang akan tidak hanya satu perbandingan ini yang akan menghasilkan 65% misalnya 85 bisa kita tukar dengan 50 70 bisa kita tukar dengan 25 misalnya kita balik atau bisa juga misalnya langsung dua-duanya kita tukarkan secara bersamaan ya jadi maksudnya seperti ini jadi 85 dan 70 langsung kita tukarkan dengan 50 dan 25 jadi proporsi yang 85 itu berapa proporsi yang 85 itu adalah ini kita tukarkan dengan 50 dan 25 ini proporsi 50 dan sama proporsi yang 70 ini juga akan sama kita akan langsung dengan keduanya dengan proporsi yang 50 dan 25 juga sama yang 50 ini kita tekan dapatkan dengan 70 dan 865 kita yang 25 dapatkan dengan 70 dan 865 dapatkan berapa lain yang 85 ini berarti adalah 65 ke 60 65 dikurangi 25 jadi jadi contohnya adalah 55 itu juga yang proporsi yang 70 ya pada yang 70 sama dengan proporsi yang 50 dan 25 kita tekan dengan 22 85 dan 70 ya 85 kurang 65 dan 20 ditambah 70 diturangi 65 yang 25 juga sama jadi kalau kita buat proporsi 55 55 25 25 maka harusnya menghasilkan 65 persen juga misalnya kita segerakan ini kita bagi 5 semua 11 dan 11 dan 5 5 kita buktikan yang salah disini apakah perbanyangan ini akan menghasilkan 65 persen juga 85 5 kali 11 dari 11 dari 11 dari 7 7 7 7,7 50 persen dari 5 25 persen dari 5 7,2 totalnya berapa ini ya ini berapa 20,8 20,8 20,8 berapa persen ini 65 persen 65 persen benar ya ya 100 persen oke jadi seperti itu ya teman-teman ya bisa juga sekarang serai 2 langsung langsung ditukarkan teman-teman waktu yang kemarin 3 komoran kemarin 2 langsung ditukarkan dengan 1 nah ini 2 langsung ditukarkan dengan 2 bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan misi pak izin bertanya ya silahkan berarti ini hasil proporsinya beda-beda sama acara yang sebelumnya nggak apa-apa ya pak pokoknya kalau dibuktikan nanti hasilnya 65 seperti itu ya jadi akan banyak dapat semakin banyak komponen campurannya kombinasi tadi proporsinya akan juga semakin banyak juga yang didapatkan jadi tidak cuma satu jawaban untuk mendapatkan proporsi yang menghasilkan 65 persen ini gitu itu ya baik pak terima kasih ada lagi teman-teman nanti silahkan dicoba ya kalau 5 komponen seperti apa semakin banyak semakin banyak juga peluang untuk proporsinya yang berbeda tadi oke teman-teman cuma nggak usah kita hitung ya cuma kita modelnya sesetiaan misalnya disini ada satu lagi komponen yang di atas ini misalnya ada 95 persen misalnya kita bisa menukar disini 95 misalnya dengan 50 sedangkan sisanya 85 dan 70 dengan 25 tidak harus yang bagian tinggi yang di atas ini dengan yang tinggi yang di bawah ini tidak tidak harus ya jadi 95 bisa kita teparkan dengan 25 juga bisa 50 dengan 85 dan 70 juga bisa atau misalnya 50 dengan 95 dan 70 misalnya 50 dengan 95 dan 70 sedangkan 25 dengan 85 itu juga bisa gitu ya teman-teman ya atau 3 ini langsung kita tetapkan dengan 2 langsung ini juga bisa jadi hal ini proporsinya sama yang atas yang bawah proporsinya juga sama bisa dipahami gak apa-apa atau ada yang dipanyakan itu berarti untuk penghitungannya harus dipindah-pindah gitu ya gak boleh lurus sejajar gitu yang mana sejajar gimana maksudnya misalnya kan tadi dicantokkan 25 ditukarkan dengan 85 50 dengan 95 tapi itu gak bisa sejajar gitu Pak langsung 25 dikurangi 65 langsung ke tempat yang 25 itu gak bisa di tempat 25 ini maksudnya gak bisa karena ini alegasi alternate kemarin aturannya salah satunya itu kita tukarkan yang bawah dengan yang atas makanya tadi langkah pertama kita harus memotakan yang diinginkan ini secara tepat akan membagi menjadi dua bagian bagian yang di atas konsentrasi yang di atas dan konsentrasi yang bawah konsentrasi yang bawah itu harus tukarkan dengan yang atas ataupun sebaliknya karena namanya alegasi alternate atau perkukaran ditukar gak boleh dia dikurangi dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan proporsinya yang jadi yang pertama kita harus memotakan yang 65 ini yang 65 ini ya tepat sesuai tempat yang diinginkan bukan 65 misalnya tapi 75 misalnya jadi otaknya akan berubah ini tidak disini lagi misalnya kita punya komponen penyusunnya ini cuma kita inginkan 75% hasil pencampurannya maka letaknya harus disini letaknya jadi yang di atas harus kita tepatkan 95 dan 85 ini akan kita tepatkan dengan 3 yang dibawah ini di atas dan 3 di bawah ini harus kita tukar silah silah persen yang diinginkan itu harus diurutkan dari lautan yang tertinggi sampai rendah jadi proporsi ini harus diurut dulu ya kompor yang penyusun harus diurutkan dulu boleh dari tinggi yang tinggi paling atas lalu semakin rendah semakin turun boleh atau dibalik yang tinggi di atas 25 di atas misalnya tapi nanti teman-teman akan bingung karena kan kebalik yang rendah itu ada di atas yang tinggi di bawah kan ya bisa dikerjakan cuma ya harus lebih hati-hati harus dapat perhatian lebih lebih enak kan seperti ini yang tinggi di atas yang dibawah jadi harus urut dulu ini diurutkan dulu komponennya lalu kita tentukan letak proporsi yang konsentrasi atau kekuatan yang kita inginkan itu ada dimana letaknya bisa dipahami bisa Pak kemudian kalau misalnya persen yang diinginkan itu lebih tinggi daripada larutan atau lebih rendah itu tidak mungkin atau mungkin diinginkan 100% di sini maksudnya ya Pak 100% kita tidak mungkin dapat mencampur komponen ini 95 dengan yang lain di bawahnya dapat konsentrasi 100% tidak mungkin karena kita harus melakukan pemekatan misalnya atau menambahkan bahan aktif saja misalnya untuk dapat 100% atau yang di bawah misalnya diinginkan 10% misalnya itu yang tidak mungkin karena berapapun proporsi ini kita campur ya tidak mungkin dapat 10% kecuali kita melakukan pengenceran di sana gimana saya dirahami ya baik Pak bisa dipahami bisa di bawahnya atau di atasnya yang masih mungkin di atasnya 25 misalnya 30 misalnya itu masih mungkin ada lagi teman-teman silahkan kalau kita berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati